Salam sang debater, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kawannya bertanya terus. Selamat malam kawan-kawan, jumpa kembali dalam acara malam ini ya. Harusnya saya malam ini mau menghajar di MMMC, tapi takutnya saya mereka bukan si Zuma yang datang, tapi keroco-keroconya yang ingin lati tanding. Kalau hanya lati tanding mah rugi di kita ya kawan-kawannya. Kawan-kawan, malam ini saya membahas sebuah judul buku Semprul, Masa Tuhan Kristen ala Bapak, Maria dan Jesus. Yang menulis ini memang goblok kali, goblok banyak makan telur busuk dia kawan-kawannya. Jadi isi kepalanya, kayaknya bakteri telur busuk itu. Ya begitulah kawan, siapa penulisnya ini kita enggak tahu ya. Tapi intinya dia makan telur busuk kebanyakan. Oke saya share screen dulu ya kawan-kawannya. Nah ini kawan, lucu-lucu aja kulihat dunia persilatan ini. Penulisan soal ajaran Kristen tentang Tuhan di buku anak SMP di Kelukan. Kemendikbud di Sorot. Nah ini kan dua Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab suci nyawa Kristen Protestan wajib beribadah ya. Katolik, agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan. Yakni Trinitas Allah, Bunda Maria dan Yesus. Jadi kawan-kawan, ini yang menulis ini kepalanya isinya kotoran. Untung dia enggak mengatakan ini Tuhannya orang Muslim. Kalau dibilangnya Tuhan orang Islam. Habis dia kawan. Pasti di demo berjilid-jilid dan apa namanya itu, percetakannya itu pasti akan ditutup. Ingat kalian kasus Intisari apa ya? Zaman dahulu ada majalah, suka saya baca Intisari itu ya. Ada juga nanti cerita pengetahuan, cerita novel, segala macam ya. Di Bredel kawan, ingatnya aku dulu Arswendo Atmobiloto. Karena dia membuat kuisyoner mengenai siapa tokoh terkenal. Kalau enggak salah Nabi Muhammad nomor tiga, peringkat tiga kawan. Di Indonesia ya. Wah langsung di penjara dia kalau enggak salah lima tahun. Dan dia di Bredel korannya itu. Koran atau majalah ya, saya lupa itu. Jadi kawan-kawan memang unik kawannya. Untunglah hanya orang Kristen yang diperlakukannya seperti itu ya. Kalau orang Islam tiada maaf bagimu kawan. Tiada maaf bagimu. Tapi kenapa saya bilang begini? Mungkin penulis ini, kalau dari cara menulisnya, saya enggak percaya orang Kristen yang menulis. Kenapa? Karena ternyata hal ini ada terdapat di dalam Al-Quran. Loh kok bisa? Iya. Al-Maida 116. Kita buka ya kawan-kawan ya. Jadi si kepalanya kotoran kawan. Lihat ini. Dibilangnya Tuhan orang Kristen itu Allah Bunda Maria dan Yesus Kristus. Sebagai teritunggal. Dari manalah si kepala kotoran ini belajar. Ini sayangnya aku enggak tahu buku apa ini ya. Enggak tahu ya. Bukunya siapa penciptanya. Ini lukunya buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk SMP kelas 7. Cuma penerbitnya siapa ya. Tahu aku ya penerbitnya. Tapi itu lagi beredar. Saya banyak baca. Lihat di apa ya. Di Facebook saya ada kan. Apa ini? FKUB. Forum Kerokunan Umat Beragama. Jadi. Saya pikir ini kawan yang menulis ini. Isi kepalanya kotoran. Dan dituangkannya ke dalam sini. Nah. Kalian tidak percaya ada ayatnya itu. Wah ada kawan. Mungkin yang menulis ini adalah orang muslim yang terinspirasi dari situ. Atau kalau orang Kristen kok sampai seperti itu ya. Betapa gubloknya dia. Kita buka Al-Maida 116. Biar kalian paham ya kawan-kawannya. Kita lihat isinya apa sih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman. Wahai Isa Putra Maryam. Engkau lah yang mengatakan kepada orang. Jadikanlah aku dan ibuku. Sebagai dua Tuhan selain Allah. Jadi yang dimaksud disini. Triteos itu adalah. Allah. Maryam. Ibuku itu. Atau Ibu Isa dan Isa. Ya kan. Paham kawannya. Isa. Ibuku. Dan Allah. Itu tiga ya. Maka Isa menjawab. Masuci engkau tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jikalau aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sesungguhnya engkau lama. Jadi. Dari sini kawan. Engkau lama mengetahui sekalian gaib ya. Jelas bahwa penulis itu ada hubungannya. Dan pernah membaca ayat ini. Jadi mungkin dia terinspirasi. Mungkin tertulis dia. Allah, Maria, dan Yesus. Kalau kalian lihat. Tapsir Ibnu Kapsirnya begini kawan. Hal ini pun termaktub di dalam kitab Allah. Yang ditunjukkan kepada hambanya dan rasulnya. Yaitu istilah Purnal Mariam seraya berfirman kemudian hari kiamat. Dia dapat orang-orang menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan. Selain Allah yaitu. Di balik kalimat ini terkandung ancaman. Yang ditunjukkan kepada orang-orang Nasrani. Segaligus sebagai celahan kecepan terhadap mereka. Dia teman-teman semua para saksi di hari kiamat. Hari kiamat belum datang. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Kutada. Orang ini lucu kawan. Yang meluruskan firman Tuhan itu Kutada. Yang menjelaskan firman itu Tuhan itu Kutada. Padahal Kutada gak hidup di zaman itu. Padahal Kutada tidak menerima wahyu dan apapun dari Allah. Jadi lucu-lucu. Dan karangannya itu kayak dongeng semua kawannya. Yang gak ada tertulis. Jadi mereka tafsir-tafsir. Tulis-tulis sekarangan bebasnya. As-Saddi mengatakan kitab dan jawaban itu terjadi di dunia. Jadi kawan ingatlah. Bahwa tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu. Itu adalah. Tafsir tentang ayat Al-Quran. Yang mana isi tafsir itu. Pertentangan para ahli. Atau para ulama. Jadi mereka ini belum lulus kawan. Menjelaskan kitab sucinya aja. Selalu ada si A, ada si B. Dan tafsirnya itu pasti beda-beda. Nah ini. Kalau yang ini membilang. Bahwa ini. Di balik kalimat terkandung ancaman tujuan kepada orang Nasrani. Kutada membilang ya. Sementara As-Sidi mengatakan. Kitab dan jawaban itu terjadi di dunia. Kalau si Kutada ini bilang hari kiamat. Kalau si As-Sidi bilang terjadi di dunia. Pendapat ini benarkan Ibnu Jarir. Ia mengatakan bahwa itu tertidur ketika Allah mengangkatnya ke langit. Ketika diangkat di langit kawan. Artinya kapan? Ketika Nabi Isa gak jadi disalib. Surah An-Nisa 157. Imam Ibnu Jarir mengemukakan. Alasannya untuk memperkuat pendapat tersebut. Mulai dua segi. Yaitu pertama. Pembicaraan dalam ayat itu memakai bentuk madi masa lalu. Kedua. Terimaan Al-Suhata menyebutkan. Jika engkau menyiksa mereka. Al-Ma'idah sosal laman. Jika engkau mengampuni mereka. Tetapi kedua alasan tersebut masih perlu dipertimbangkan. Jadi kawan-kawan. Di dalam tafsir ini. Tafsir itu ajang perkelahian para imam. Si A membilang gini. Si A membilang A azar bapaknya Ibrahim. Si B membilang oh tidak. Sampai kiamat itu tetap ada. Tafsir Ibnu Kapsir ini kawannya. Jadi kawan-kawan. Ya begitulah kawan kalau kalian baca tafsir. Tafsir Ibnu Kapsir ini adalah tempat berperangnya antara imam-imam orang dari orang muslim. Mengenai firman Tuhan ya. Nah kawan-kawan. Sekarang saya ajak kalian diskusi ya. Saya heran melihat si kotoran-kotoran isi kepala. Masa Tuhan orang Kristen itu? Dibilang Maria. Aduh. Bapak di sorga Allah. Maria dan Yesus. Sejak kapan Maria itu jadi Tuhan ya? Nah. Ternyata sumbernya ada ketunjukkan dari kian. Ada kalimat itu. Terdapat di Quran ya. Nah. Kawan-kawan sudah saya buat link. Kita silahkan masuk dan berdiskusi. Bagi yang mau membantu pelayanan saya. Itu ada kolom live chat. Di bawah live chat itu ada dolarnya. Klik saja ya. Terserah kalian mau beratnya tertarik. Berdonasi berapa silahkan ya. Oke. Sebentar. Ini saya bukakan lagi ya. Jadi kalau isi kepala sudah kotoran ya begitu kawan. Tak ada lagi apa ya. Lawak-lawaan sajalah. Kalau saya bilang lawak-lawaan. Kenapa lawak-lawaan? Ini nih. Begini-begini caranya kawan ya. Kalian lihat di HP kalian atau di laptop ini. Di ini kan ada rekaman chat teratas. Ada chat ini ya. Tapi ini gak muncul. Pembelian tak tahu kenapa. Nah di bawahnya ini ada ini chat ini. Di bawahnya ini ada logo kayak dolar. Di bawah ya kayak ini social blade ini di atasnya ini lah. Kalau punya kalian gak ada social blade mungkin gak diaktifkan. Kalau akan kuaktifkan. Nanti di klik saja disitu kawan-kawannya. Akan muncul itu ada logo dolar. Ada dua ya. Stiker dan chat. Ya pilih saja disitu ya. Jadi kawan-kawan ini sangat-sangat. Apa namanya aku bilang ya. Sangat-sangat tragis sekali lah. Kenapa ku katakan tragis sekali ya. Apa orang itu tidak berpikir. Sejak kapan Maria itu dijadikan Tuhan ya. Saya gak ngerti melihat mereka ini. Masa dibilang ya. Trinitas itu Bapak di sorga. Allah. Maria dan Yesus. Ternyata kalau kita lihat di Quran. Memang ada pertanyaan Allah kepada Maria. Kepada Isa. Allah. Mariam dan Isa. Itu betul dari Al-Quran kawan. Oke ini sudah banyak yang masuk. Dewey. Halo Dewey. Selamat malam Dewey. Silahkan Dewey. Malam Bang. Malam-malam. Silahkan silahkan. Iya. Ini rasanya. Dari mana itu asalnya kok bisa ada itu. Buku kurikulum untuk SMP. Tiga Tuhan itu. Triteos itu. Kalau kita lihat kan aku buka ayatnya. Iya benar. Ada di Al-Mahidah itu. Iya orang muslim yang menulis. Iya. Bagaimana bisa itu. Kayaknya itu konsepnya itu. Gini loh Bang. Kayaknya itu kan. Kalau Bunda Maria dianggap. Apa namanya. Tuhan. Itu enggak Bang. Ibu Tuhan. Iya pernah. Teotokos. Ya. Itu memang. Sempat beredar. Ya. Elizabeth di Lukas itu. Ya. Gembira melihat. Ibu Tuhan datang gitu kan. Nah. Itu. Di abad-abad lima. Kalau enggak salah. Enam itu sempat. Rame. Itu soal masalah Tuhan Tokos. Sehingga dianggap sebagai Tuhan juga. Mungkin sumbernya dari situ kali ya. Jadi. Jadi. Cerita. Ceritanya itu. Cerita dari yang. Surah itu. Diambil dari cerita. Yang beredar di masyarakat pada waktu itu. Sebelum. Pra-pra-pra Islam. Kemudian. Dimasukkan ke dalam surah. Surah itu. Kemudian dijadikan. Di dalam buku kurum-kurum itu. Rasanya seperti itu. Jadi. Bisa jadi. Tapi kan. Jadi jelas. Itu hanya dongeng-dongeng aja. Ceritanya. Kalau yang. Kalau yang terdapat di. Al-Ma'idah itu. Kalau menurut gue. Iya. Karena gak pernah. Memang gak pernah. Orang-orang Nasrani menuhankan Maria ya. Gak pernah. Iya. Sejarah dunia pun gak ada menuhankan Maria. Kalau dianggap Ibu Tuhan. Iya. Pernah. Memang Ibu Tuhan. Teotokos. Tapi gak pernah dijadikan. Makanya itu dongeng-dongeng yang dapat beredar di masyarakat waktu itu. Mungkin salah denger kali ya. Bisa jadi. Pendapatku seperti itu. Dugaanku. Jadi ya. Malumlah. Tapi aneh. Kan kalau. Sampai masuk ke. Ke buku kurikulum. Itu kan sudah menyesatkan itu bang. Jangankan buku kurikulum. Kitab suci aja menyesatkan. Iya. Itu juga. Iya. Gak masalah. Kan lucu. Gitu kan harusnya bisa berpikir sadar. Bang. Bang. Kapan siang hari itu. Yang tadi abang masuk ke roomnya si CZ. Aku juga ada bang. Cuman aku lah main di leg. Iya. Cuman mau masuk. Aku tapi main dulu di LC. Live chat. Kan ada anak bata itu mau nantang juga si Suma itu. Tapi si Suma itu mengisinya kotoran bang. Iya betul. Betul. Jadi dia gak tahu bahwa siapa yang menulis Lukas. Lukas. Injil Lukas. Injil siapa itu. Ya kan ada roh kudus. Dipikir Tuhan itu hanya setelah naik ke surga aja gak bisa ngutus roh kudus. Kan goblok sekali itu. Makanya aku bilang di LC. Kepanasan bang. Eh Suma itu memang gede bacot doang. Aku bilang gitu. Isinya kotoran. Kosong aku bilang gitu. Terus dibilang. Terus dibilang. Bunda apa namanya. Gunung-gunung Sinai bang. Paham gak bang gunung Sinai itu. Sempat dia singgungi. Ada di Arab katanya. Ya memang dia ada di jasirah Arab. Tapi bukan itu bang. Kalau menurut mereka sebenarnya itu gunung Sinai sudah gak ada bang. Gunung Tua. Bukan bang. Ini faktor bang. Kalau boleh dibuka bang. Di S7 ayat 3 bang. Oke. Nanti akan tercengang bang. Coba dibuka bang. Biar mereka tahu. Iya coba dibuka. Itu Suma itu isinya kotoran itu. Merdudun bermusulim ini tuh bang. Iya. Coba bang dibuka bang. 143. 143. Oh 143. Tunggu ya. Iya. Iya bang. 143. The West selalu menemukan yang baru bang. Ini bang. Dan ketika Musa datang untuk Munajat. Pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Musa berkata ya. Tuhanku tampak kalah dirimu kepadaku. Agar aku dapat melihat engkau. Alah berfirman. Oh iya gunung surit yang hancur itu ya. Iya. Sanggup melihatku. Namun melihat gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai setiak kalah. Nisa yang kau dapat melihat aku. Maka ketika Tuhan yang menampakkan keagungannya pada gunung itu. Gunung itu hancur lulu dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar dia berkata. Aku begini juga mendengar kata pingsan ini. Iya. Silahkan. Iya. Di situ kan ditulis hancur lebur ya bang ya. Kalau kita buka tafsirnya bang. Coba buka tafsirnya bang. Ini kita main tafsir juga nih. Iya. Ini tafsir Ibn Katsir. Iya. Iya. Tunggu-tunggu. Itu disamaratakan dengan tanah itu bang. Luluh lantak. Iya. Kira-kira yang sama Musa itu gunung apa bang? Kan cuma ada gunung Sinai. Iya gunung Sinai maksudnya kan? Iya. Iya. Jadi nanti dicari langsung gak apa-apa. Intinya itu sebenarnya gunung Sinai menurut mereka sudah gak ada bang. Tapi kan lucu kalau mereka masih menyangka. Padahal faktanya. Faktanya nih bang. Faktanya. Gunung Sinai itu masih ada bang. Di Jasirah. Ketika jadi map. Iya. Di map. Ada gunung Sinai. Masih menjadi tempat destinasi wisata bang. Eksistensinya masih ada. Nah. Kalau mereka masih mengakui gunung Sinai. Dan diklaim ada di Arab. Ya memang ada di Semenanjung Arab. Memang di Mesir kan. Mesir kan Semenanjung Arab. Tempat Musa itu menerima dua lopatu. Tapi faktanya kalau di dalam surah ini itu sudah gak ada bang. Sudah sama rata. Gak berberkas. Nah itu dia bang. Makanya tadi si Semenanjung bilang kalau gunung Sinai ada di Arab. Isinya kotoran. Suruh buka itu. Surah 7 ayat 143. Nangis bomba dia. Pasti dia akan menjawab lah. Tuhan kan mendirikannya kembali. Biasanya gitu dia. Iya bang. Tumbuh gitu bang. Kemudian tumbuh lagi bukit lagi gitu bang. Ini fakta menarik bang. Sementara itu Tursina. Ya tertulis kan. Enggak. Tursina yang hancur lebur itu gunung Tursina. Loh Tursina itu bukan Sinai ya bang ya. Beda ya. Enggak tahu aku. Enggak tahu bisa jadi. Nanti ngelesnya begitu bang. Setahu saya bang. Setahu kulu ya. Musa itu gak ada kemana-mana ya. Gunung yang krusi. Yang maksudnya paling penting peristiwanya. Itu sama ala Dua Loh Batu. Itu di Gunung Sinai. Atau Tursina. Atau gunung. Kalau mereka sebutnya Tursina. Dari Sinai itu jadi tambah Tursina. Tursina gitu kan. Jadi. Gunung Tua juga ada. Gunung Tua juga ada. Sebutan mereka suka-sukalah. Tapi intinya itu sudah dulu. Gunung Tua itu ada di Tapsel. Tapanuli Selatan. Ada. Coba dicari di peta ya. Ini berarti bener ini bang. Tunggeng gak karu-karuan ini. Ini fakta orang Saganu. Harusnya kalau tahu ini bang. Mereka harusnya sadar bang. Sadar. Kebohongan. Maaf loh ya. Terserah aku ungkap berita ini. Karena aku lama-lama kok. Setiap kali baca ini ya. Kayak itu aku teliti gitu loh bang. Jadi. Fakta kenyataannya. Kalau. Gunung Sinai itu masih ada. Tapi versi mereka. Harusnya sudah. Gak ada. Sudah. Tanpa berbekas. Luluh lantak. Rata dengan tanah. Berarti sudah jadi jalan. Gak tahu apa jadi jalan apa. Harusnya. Harusnya. Bang. Yaudah gitu bang. Itu. Satu itu yang perlu dipertanyakan. Kalau mereka masih klaim Gunung Sinai. Gak gini bang. Satu lagi bang. Satu lagi bang. Tunggu sebentar. Ada pengkamarmu bilang. Sebentar. Ada pengkamarmu bilang. Apa ini. Jisikan lagu dengan ketawa si dewe. Kepanasan itu bang. Menggemparkan dunia muka. Kayak mengecek. Makanya dibilangnya gitu. Ya lanjut-lanjut. Sak-sak. Anu. Mungkin. Apa namanya. Gak seneng aja. Ini bang. Aku sempat ketemu sama Saturum dengan Christopher. Masih ingat bang ya. Ya. Tambunan. Yang ininya. Tambunan. Wah. Sekarang sudah panggil si Suma. Apa itu bang. Oh. Abah saya begini. Abah. 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 Nah. Sempat berdialog dengan aku bang. Cuman. Menyedihkan sekali bang. Dia sudah ya. Sudah. Ya. Bukan apa-apa ya. Tapi artinya sudah. Mengingkari Yesus luar biasa. Jadi ya. Malumlah. Ya betul. Satu timatnya sempat. Empat ayat satu. Menyedihkan bang. Jadi ya. Gitu lah bang. Jadi. Sebenarnya. Aneh-aneh aja yang ada tertulis itu. Jadi kalau. Dibuat kemana-mana. Yang jadi sebenarnya. Kekeliruan. Itu bisa jadi kebenaran. Masalahnya. Seperti yang tadi di. Yang tiga Tuhan itu bang. Jadi ya. Harusnya. Gak boleh lah. Ada itu lagi. Karena menyesatkan ini. Ya itu aja bang. Ya itu aja bang. Selamat malam. Semoga sukses selalu. Ya. Selamat malam. Oke bang. Siap. Oke. Itu masukan dari si di. Ya. Ya memang kawan-kawan. Kalau. Kawan-kawan kita muslim ini. Mereka kadang gak ngerti. Apa yang mereka ucapkan ya. Kenapa saya katakan begitu. Itu mereka tidak paham. Ya. Ya. Contohnya Gunung Tua. Ya. Ya. Gunung Tua itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Bukan. Gunung Tua itu kan dekat daerah Palestina. Ya. Jadi sebenarnya saya itu menerima di Gunung Tua atau di Gunung Tursina ya. Mereka sendiri pun bingung kawan. Gunung Tua atau Gunung Tursina. Bingung. Kalau kita kan jelas. Di Gunung Sinai. Gunung Horeb ya. Kalau mereka Bukit Tua. Satu. Satu lagi Tursina. Kalian gak. 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 Gak tau ya kawan ya. Ini nih saya buka. Surah 2 ayat 63. Gunung Tursina itu. Sudah pernah diangkat Allah itu kawan. Padahal ketika Musa sudah dihancur lululantakan. Bagaimana ceritanya tumbuh lagi dan itu diangkat. Aku ini dulu ya. Nah ini sebentar. Sebentar ya. Kubuka surah 263. Nah ini surah 2. Tadi ingat ya Gurung Tursina ya. Surah 2 ayat 63 ini. Ini kawan ha. Tadi kita lihat sudah hancur lululantai ya rata legantara ya. Sekarang kalian lihat. Sapi yang berbicara. Eh sapi yang berbicara. Ayat sapi. Sapi betina ya. Nah ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Dan kami angkat gunung Sinai. Di atasmu. Seraya berfirman. Pegang tegulah apa yang kami. Jadi gunung Sinai pun sudah diangkat kawan. Jadi memang gak ada lagi gunung mereka ya. Mau gunung Tursina. Mau gunung Sinai. Mau gunung apa. Ya Tursina itu sudah rata dengan tanah. Kalau mereka merujuk kepada Tursina. Gunung Sinai sudah diangkat kawan. Cuma diangkat kemana kita gak tahu kawannya. Gunanya diangkat itu. Jadi banyak orang ini mengeluarkan sesuatu itu gak ada gunanya kerjanya. Nah contoh misalnya bulan diwela gunanya apa gak ada. Gunung diangkat gunanya juga apa ya. Tapi inilah ya tafsirnya juga gini ya. Maka dia angkat gunung itu di atas mereka. Agar mereka mau mengakui apa yang disumpahkan kepada mereka. Mengambilnya dengan sekuat tenaga dan bertekal atau merasakan. Seperti yang disebutkan dalam firman ini. Ya. Kalau yang itu dibilang gunung sekarang bukit. Orang ini sulit membedakan gunung dengan bukit ya. Ini ya. Ini di surah Al-Araf 171 ya. Bahwa bukit itu akan jatuh menerima. Mereka peganglah dengan teguh apa yang telah kami pegang. Wah ini ya. Atur artinya gunung. Atur ya. Atur artinya gunung. Ya. Tadi dibilang bukit sekarang gunung. Ya. Ini mereka ini bingung sendiri kawan. Ini Al-Araf 171 dibilang bukit. Ya. Sapi Belitina surah 2 ayat. Berapa tadi aku bilang itu ya? A63 dikatakan gunung. Ya kan. Nah. Kalian sudah lihat ya kawan-kawannya. Bacalah apa ini. Bacalah. Bacalah tafsir ini ya. Kalian akan melihat tafsirnya Ibn Qasir itu adalah arena perdebatan para imam. Para ulama. Ya. Itu yang disitu. Jadi kalau mereka berkata. Wah. Masih ada gunung-gunung sinai. Sudah diangkat. Wah masih ada gunung tersina. Sudah hancur lebur. Sedalai gunung. Oke. Sekarang Udin. Halo Udin. Selamat malam. Silakan Din. 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 Ngapain kau bahas-bahas Quran ku? Hahaha. Silakan Din. Lai. Din. Ya. Kau ada nonton gak? Youtubenya paridara alai. Yang orang Yahudi itu. Enggak. Apa itu? Oh. Oh pengakuan rabi Yahudi alai. Menerima Yesus rabi-rabi Yahudi. Apa katanya? Coba aja kau cek. Video kemarinnya. Coba kau tayang. Nantilah. Ya apa dibilang? Itu untuk. Ya mereka silsilahnya ada alai. Coba kau cek. Itu seru. Terus tukup posting ke Juma itu tadi. Nah Juma ini pengakuannya langsung ku bilang. Diam dia. Langsung di-kick aku lai. Jadi kalau mereka kan gitu. Kalau di-kick katanya. Wah takut orang itu di-kick. Makanya nanti aku bilang si. Iya. Orang itu ngejekmu kan si Sanger katanya kan. Ya mereka juga takut sama Sanger. Aku bilang. Tia hari di-kick. Tia hari di-kick. Lai. Aku mau tanya sama kamu. Kalau mengilhamkan itu. Gimana menurutmu Lai? Itu dianggap Nabi apa? Enggak Lai. Maksudku kalau Tuhan mengilhamkan. Kepadamu. Ya. Kalau di dalam orang Kristen. Tidak harus Nabi. Rasul juga bisa. Tapi kalau di mereka. Memang itu harus Nabi. Oke. Sekarang kau baca hadis ini ya. Kau tulis ya. Masuk akal enggak. Ini lebih mulia dari Muhammad lagi Lai. QS. Hadis. A. Al. Hadis atau Al-Quran? Halo? Al-Quran. Al-Quran gitu aja. Ya QS berapa itu? QS. A. Al. Nah. Al apa? Al-N-A-H-L. Halo? Yuk. Ayat-ayat 68 Lai. Ayat 68. Yang mana ini ya? Al-N-A-N-A-N-A-H-L. Mana ini belum kelihatan tulisannya? Ayat 68. 68. A-L-A-N. Tunggu ya. A-L-A-L. Ya kan? Al. N lagi. Bukan. L lagi. Tunggu-tunggu. A-L-L. Bentar ya. A-L-L. L-nya satu kali aja Lai. Iya kan A-L. Baru L kan? N. 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 A-L-N. A-L. A-L-N. A-H-L. Bukan anal ya. Ayat 68. Ya bacakan aja apa isinya. Ah. Ku bacakannya. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Buatlah sarang di gunung-gunung. Dan di pohon-pohon kayu. Dan di tempat yang dibikin manusia. Iya. Iya, iya, iya. Nah, itu kan Lai. Ini kan Tuhan langsung Lai. Kalau Muhammad kan melalui Jibril Lai. Jadi Lai yang lebih mulia itu. Lebah ini Lai. Benar gak? Al-Nal berapa? 67? 87? 68. 68. 68. Oke. Ntar ya. Nah ya. Oh bukan. Lebah ya. Ya udahlah. Terus. Halo. Halo. Ya silahkan. Apa lagi? Nah. Sekarang ini lagi. Ada lagi. Apa? Lupa aku hadisnya. Yang. Tuhan juga yang disuruh burung gagak Lai. Ntar aku buka dululah. Aku buka. Bentar. Bentar. Silahkan. Bentar dulu. Bentar dulu. Nah ini hadis Al-Ma'idah 5 ayat 31. Lai. Coba kamu buka. Kok hadis Al-Ma'idah? Iya. Oh gak ada aku. Aku yang ada. Bukhari Muslim Abu Daud. Darimi Ibnu Majan Nasai Tarmisi Ahmad Malik. Oh Al-Ma'idah gitu aja kamu tulis. Di Google itu. Al-Ma'idah 5 ayat 31. Oh Al-Ma'idah 5. Al-Ma'idah. Ya ayat 31. Itu Al-Quran itu. Iya. Coba buka. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak. Menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Kwabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kwabil berkata. Oh celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini. Sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Halo? Artinya burung gagak ini Nabi juga lah lah. Kalau diutus itu. Nabi ya. Iya betul. Karena diutus. Iya kan? Iya. Kalau kau mau tanya ayat ini. Tanya kepada Muslim lah lah. Tanya kepada mereka lah. Iya. Betul. 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 Utusan. Betul. Ini kan Allah. Ya utusan itu Nabi. Iya. Lai. Logikanya kan. Ini burung gagak ini lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Lai. Langsung Allah berfirman ya. Tidak melalui. Iya Allah langsung. Kalau Muhammad kan melalui Jibril. Iya kan? Kau tanya sama Jumaan Miriam Bambu itu. Apa jawapan dia? Oke Lai. Sudah Lai. Ya terima kasih. Ya tafsirnya juga lucu ya. Kalau aku baca ini tafsirnya memang enggak unik ya. Dikatakan di sini. Ad Saddi telah meriwatkan dalam sanat yang terdahului sampai kepada Sarabat. Bahwa ketika anak itu habis meninggal dunia. Maka pembunuhnya meninggalkannya di tanah lapang. Tidak mengetahui bagaimana cara nguburnya. Maka Allah menyuruh dua ekor burung gagak yang bersaudara. Lalu keduanya saling baku hantam. Sehingga salah satunya mati. Kemudian burung gagak yang menang menggalih sebuah galian. Lalu tubuh saudaranya masukkan dalam galian ya. Aduhai celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu ya. Nah ini betul. Jadi menyuruh katanya di sini ya. Mengutus. Ya mengutus. Ya betul. Terima kasih ya. Bahwa mereka sering mengatakan. Utusan Allah itu adalah Nabi. Wah ternyata burung gagak juga diutus. Nanti nangis bombay si siapa namanya. Kiplik ya. Ya kawan apa boleh buat. Kalau dia nangis ya nangis saja apa boleh buat ya. Si Udin tadi sudah ya. Terima kasih Din ya. Si Udin ini kadang-kadang kawan sekali-sekalinya bicara. Tapi sekali bicara. Mereka belingsatannya setengah mati mereka. Memikirkannya itu ya kawan-kawannya. Oke ini ilmu baru sama kita. Bahwa Allah mengutus burung gagak. Kalau utusan Allah berarti Nabi. Ya masuk akal. Halo Ibu Galeri 99. Selamat malam Ibu. Bagaimana pandangan Ibu tentang buku itu? Halo Pak Rudi. Halo. Loh buku dulu. Siap Bu. Soal gunung tadi loh Pak Rudi. Dengan gunung. Kan kemarin one way itu ngomong gunung kan bisa berpindah-pindah. Ingat gak? Ia berjalan. Ia berjalan. Ia berjalan katanya. Ia berjalan nanti itu diganti. Jadi nanti gunungnya tumbuh kan karena gunungnya bisa pindah-pindah. Itu orang sakit jiwa kali. Kalau soal buku yang kurikulum buku yang untuk anak SD aja sudah tidak bagus. Itu harusnya juga ditarik. Kenapa Pak... Siapa yang ke Amerika itu? Pak... Pak Budin. Itu kan suruh menarik juga. Itu ada kan umat Kristen itu kafir lah. Apakah bahasanya juga udah memang menocokkan Kristen. Terus ini lagi tunggu lagi mengenai buku yang baru ini. Harusnya Menteri Pendidikan itu campur tangan dong. Jangan di ini terus harusnya dikonfirmasikan sama TGI ya. Coba kita lihat TGI itu berbeda enggak. Kita tunggu aja Pak Rudi. Kalau ini harusnya kita sebagai orang Kristen. Yang kita bukan ya kalau Pak Rudi kan ya udah. Ini maaf ya Pak Rudi kalau mamanya Pak Rudi. Ya udah kita terima aja. Kalau saya tidak bisa terima. Karena ini untuk mendidik anak didik. Kalau dia menghujat Tuhan kita bisa terima. Kalau ini kan menyelewengkan pendidikan. Kita harus umat Kristen sekarang kita harus berani protes. Karena ini harus di tahu. Berarti bu sesuai isi kitab suci kita di lehernya harus dibuat kilangan dan dijatuhkan ke laut. Enggak tahu ini. Bisa enggak kita penyalahin enggak? Coba kita lihat dari TGI dia berani bersuara enggak? Terus kita sebagai orang tua kalau dia dibaca. Anak-anak kan dibaca di itu kan untuk SD kan? SMP ya? SMP ya Bu. Ya SMP mesti masuk ke SMA. SMA jadi kan oh bisa juga oh berarti Tuhanmu itu tiga. Berarti ini ini bla 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 itu kayak menguatkan seperti itu loh. Itu harus ditarik. Kita harus protes itu harus ditarik. Tidak bisa itu. Ya betul lah. Harus ditarik. Harus ditarik itu. Tidak bisa. Itu udah penghujat itu. Kita bilang udah menghujat. Kayak Pak Rudy mungkin bisa nanti lihat di forumnya si Fiatol ya. Tadi saya lihat dia protes ada ganti juga dari Menteri Agama, dari Kementerian Agama itu Apa ada ayat-ayat dimasukkan di situ juga. Pake nama ayat kitab tapi diganti. Itu juga udah, udah, udah nanti Pak Rudy bisa lihat deh itu. Jadi udah dia protes kelas juga. Banyak dirubah pake ayat Yohanes pake itu yang dia menyembunyikan bla bla bla. Jadi memang dia rubah. Udah gak bener. Jadi banyak banget ya. Jadi kita memang harus, pertama ya kita harus protes ke Menteri Pendidikan ya. Untuk supaya narik. Juga kita nunggu, apa kita mesti harus ngomong ke PGI. Itu kan hanya aku harus, PGI itu harus berani bergerak. Itu aja Pak Rudy, kita harus, harus mungkin dari YouTuber Kristen harus semuanya protes gitu loh. Juga itu kan kita minta ya. Supaya kita tidak, kita tidak bisa terima kalau, apa, selain manus ya, selain manus ya. Itu yang kita lah di Tunggal ini, kita harus protes itu aja. Jadi kita harus, bener mungkin ada salah satu, kan banyak pengacara-pengacara kita yang Kristen ya. Mungkin bisa bersatu gimana supaya mereka mengajukan ke Menteri Pendidikan, terus apa, mesti melalui PGI apa gimana harus mereka, apa, untuk menarik kembali. Untuk menarik lah. Itu, itu aja Pak Rudy. Iya, dan saya percaya itu nanti ditarik itu, Bu. Cuman agak-agak seminggu, dua minggu. Itu, itu penghinaan udah bagi kita tuh. Iya. Oke, Bu, begitu saja. Siap, terima kasih, Ibu. Galeri 99, sehat selalu ya. Jadi kawan-kawan, ya itu bagi kita sebenarnya sudah penghinaan. Sejak kapan kita menuhankan Allah, Maria, dan Yesus ya. Ternyata setelah kita gali, itu ada di Al-Maida 116. Ya, mungkin penulisnya itu sakin dua buku dicetak dia, ditulis dia pertama buku tentang Islam. Tiba-tiba teringat dia itu dituliskan, ya bisa jadi ya kawan. Tapi ya tetap menyalahi juga. Eh, sorry, Pak Komodo dulu. Halo Pak Komodo, selamat malam. Silakan, selamat malam Pak Komodo. Yang, ini tentang yang buku, yang tentang apa, yang, apa? Bunda Maria yang ketua, gitu. Kalau yang saya itu, ini, Pak. Kalau dalam kitab kekristianan, ini kan ditulis banyak nubuat-nubuat tentang yang akan terjadi, gitu. Jadi kalau mau dibilang dong, kalau tertunggu dengan nubuat-nubuat tentang itu, gak bisa. Karena nubuat-nubuat tentang itu kan untuk menceritakan kisah yang akan terjadi, setelahnya, gitu. Tapi kalau kitab-kitab mereka dengan apa lagi, tambah buku baru ini, kan cuma mengujat kitab lameng sudah ada. Itu kan terkesan bodoh, kalau kekristianan ini jelas. Dia menulis nubuat-nubuat tentang yang akan terjadi. Jadi, kalau kalian mau tersinggung, ya terserah, gitu. Seperti yang baru dibilang, pengajaran dari goa-goa itu kan pengajaran-pengajaran yang... Dari setan-setan, apa yang saya lihat kan memang dalam kisah. Dua petrus dua. Jika kalian mau tersinggung, silahkan. Karena itu memang nubuatan yang terjadi dalam kisah. Dan itu Tuhan nubuatan akan terjadi sebelum kalian punya kitab ada. Atau pengajaran dari kalian ada, gitu. Tapi kalau kalian ini kan yang kalian tampilkan, mengujat agama kitab lama yang ada, gitu kan. Terkesan kan kalian ini mengujat lah, gitu memang. Jadi, stop sudah. Dengan kalian saya makin menunjukkan hal-hal ini. Akan terkesan kalian ini memang orang yang bodoh. Hanya itu aja menguruti. Jadi, ya saya maksud, pendingan stop dengan kelepon kalian yang bodoh, itu sudah. Hanya itu aja menguruti. Oke. Terima kasih Pak Komodo. Pak Komodo, selamat malam ya. Terima kasih. Memang ya, begitulah. Ya, dua petrus dua itu memang ada, kawan. Dibilang di situ bahwa... Di goa-goa itu, malaikat-malaikat pendosa. Kalau di... Kita kan malaikat pendosa itu kan adalah iblis ya, kawan-kawannya. Jadi, ya iblis lah. Yang bertemu... Apa namanya itu? Bertemu di situ ya. Ya, begitulah kawan. Oh... Oke. Baru dia bilang orang itu mau ngajakin debat. Marapi Purun. Silahkan. Selamat malam, Marapi Purun. Selamat malam, Bang. Kedengeran suara gue, Bang. Kedengeran? Silahkan. Oke, Bang. Aku ada beberapa poin yang mau aku sampaikan ini, Bang. Karena kayaknya susah kali masuk ke apa, Bang, ini. Silahkan. Jadi, aku bal-bali dulu, Bang. Berapa poin ini, Bang. Yang pertama berkaitan dengan buku ini, Bang. Tadi kalau aku cek di Twitter, kemeristik itu udah merespon, Bang. Kayaknya udah mengakui kalau ada kesalahan, terus mereka bilang mereka mau tarik bukunya, menghentikan pencetakannya gitu, Bang. Baik yang digital maupun yang ini. Yang langsung. Nah, tadi sebelum ini kan ada ibu yang bilang mau lihat respon PGI. Kalau menurutku, Bang, 100 persen aku yakin PGI tidak akan merespon. Kalau menurutku, Bang, ya. Aku udah jamin, aku udah baca gelaget-gelaget PGI ini, Bang. Dan nanti dia bilang, nanti dia bilang PGI, penulisan buku bukan urusan kami, katanya. Iya, karena mereka pasti itu, Bang. Biasanya gitu. Sebenarnya, buku itu nggak salah. Kalau buku itu khusus untuk mereka. Maksudnya untuk kalangan-kalangan Muslim. Karena kan tadi kan udah kita buka, kalau dasar mundur mereka kan terhitunggal itu ya itu tadi. Allah, Bunda Baria, sama Yesus. Kalau untuk kalangan mereka ya itu benar. Tapi ini kan untuk dibagi ke anak didik. Dan lucunya lagi kan, nulis buku itu kan bukan orang sembaraan. Kayaknya menurutku Bang. Kayaknya orang-orang terpelajar itu. Apalagi di bawah naungan Pak Menteri Pendidikan gitu kan. Tapi itulah. Kayak, ya itulah. Kalau mereka membuat seperti itu kan artinya mereka pakai pemahan mereka untuk menulis buku itu. Kan jadi nggak tepat. Jadi nggak tepat posisinya di situ. Nah terus yang kedua Bang. Ini aku mau singgung yang si, apa Bang? Pak Danci Mumek gitu ya Bang ya. Iya. Pak Danci Mumek. Ini sebenarnya lucu nih Bang. Sebenarnya kayaknya ada Iri Dengki. Kalau menurutku ya. Si kayak nama kayaknya Iri Dengki sama si Mumek ini Bang. Kok bisa? Karena kan di cengkelnya si Ipung sama si... Maaf Kak Ayah Sofya Kak itu Bang. Nah itu kan si Pak Danci kan menunjukkan ijazah-ijazahnya kan. S1-nya, S2-nya, pendeta-ijazahnya ini-nya, ya kan? Sementara si kain nama sampai di sini pun ceju pun nggak ada yang bisa ditunjukkan. Itu kan kayak sebenarnya si Ipung itu yang punya ISOP itu kayak mengais-ngais si Pak Danci Mumek kan sebenarnya secara nggak langsung menyinggung si kain nama itu Bang. Terus kalau kita bandingkan cara mereka menjelaskan berapologit lah. Kalau kita berdasarkan ukuran sekolahnya ya Bangnya, S2, kayaknya nggak pernah Pak Danci itu melakukan pembahasan itu kayak si kain nama. Buka-buka Google kosong, buka-buka ini. Sementara dia mengaku, dia paling inilah mengerti kalau ditanya alasannya, ini testimoni saya. Saya tidak ada berniat untuk menghujat. Ya inilah, sebenarnya Mumek ini, Pak Danci Mumek ini menyerang si kain nama secara nggak langsung ini. Kayaknya udah kena batin. Batin itu mentalnya udah kena si kain nama ini Bang. Kayaknya menurut ini Bang. Nah terus, ini Bang, sikit lagi nih Bang. Yang ketiga mengenai ini Bang, yang berdebat-berdebat yang kayak MDM, Pak Esra Soru, Bumpir Ditaris gitu Bang. Kalau itu aku sepakat sama Bang Bang. Kalau mereka, kalau menurutku, mereka-mereka itu akademis, akademisilah kalau menurut pendapatku. Sementara kalau pendebat-pendebat kayak Abang itu, menurutku praktisi. Jadi bedanya disitu, kalau praktisi ini, dia yang menggunakan IT itu, mempraktekkan IT itu untuk berdebat. Sementara akademis itu kan tatarannya udah di kampus gitu Bang. Kalau mau jual-beli, jual-beli pertanyaan, jawaban, itu bukan bagian akademisi, itu bagian praktisi kayak Abang ini. Karena Abang sudah kenal Medan. Jadi salah besar sebenarnya kalau MIM masuk ke ranah ini, kayaknya salah besar Bang. Oke, oke lah, benar secara-secara akademis, benar yang disampaikan si MIM. Tapi di satu sisi, apakah dia menguasai perdebatan itu? Apakah dia menguasai panggung debat itu? Kan enggak. Jauh-jauh sekali Bang. Apalagi menghadapi Juma itu kan enggak bisa. Kita kasih tahu benar-benar, mereka tetap akan ini, akan tetap pakai pekerjaan mereka sama kayak Abang yang kemarin debat sama Tronis Leher. Abang udah kasih tahu. Si Tronis Leher bilang, ada ayat ini katanya, mengatakan seperti-seperti ini. Abang udah kasih tahu sama dia. Ayat itu bukan seperti itu isinya. Lihat konteksnya, baca selanjutnya, baca sebelumnya. Sampai tiga kali kedengar Abang ini tapi tetap si Tronis Leher tetap pakai pendirian isi kepalanya. Nah itu yang jadi yang enggak pas. Jadinya kalau MIM masuk ke debat-debat berbagi-berbagi pukulan itu enggak pas. Satu lagi nih Bang, terakhir Bang. Ini aku sih masukkan aja sini Bang. Karena kan Abang kan banyak kali lawan Abang ini gue tengok ini. Si Nander lah, si Aristola, Umi Riva, Juma, Tronis Leher. Jadi misalnya kalau ini usulan aja sih Bang. Kalau Abang misalnya lagi bahas mereka, mungkin Abang bisa kasih ini Bang kayak YouTuber-YouTuber yang apa itu Bang. Misalnya kan untuk membahas si si siapa si Nander misalnya lah. Abang bikin misalnya sesat pikir episode 1 gitu Bang. Ketika bahasin Ander lagi, sesat pikir episode 2 baru Nander begini-begini gitu Bang. Terus misalnya kalau membahasih kain nama kan biasanya dia google kosong kan. Bikin aja Bang. judulnya otak kosong episode 1. Ini otak kosong episode 2. Ini itu Bang. Jadi kita bisa tahu kalau Abang misalnya judulnya otak kosong, oh berarti kayak nama yang dibahas ini. Suaranya robot. Halo. Halo, halo Bang. Suaranya agak robot apa? Punyaku, sinyalku ya. Oke Bang, itu aja Bang. Sementara Bang. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Marapi Purun ya. Ya begitulah kawannya masukan dari Marapi Purun ini. Ya memang gitu kawan. Pak MIM itu kan akademisi. Sebaiknya di kampus aja dia ngajak debat murid-muridnya. Buat aja seperti seminar. Buat aja seperti apa ya. Tapi kalau di luaran ini kawan, ini dunia kejam ya. Kita berhadapan kalau dengan orang-orang intelektualnya sama enak. Tapi ini kan tidak. Kita berhadapan dengan penghujat. Jadi agak-agak apa? Agak-agak susah ya kawan-kawannya. Itulah yang paling kita harus hati-hati. Halo Jo. Selamat malam Jo. Silahkan Jo. Silahkan Jo. Ya malam Bang. Dengar Bang suara saya. Malam-malam. Ya ya. Ya mengenai buku apa itu ya? Buku si siapa terbitan yang membahas Kristen itu Bang ya? Kristen sama Katolik. Iya. Cuma aneh juga ya Bang. Sebelah ini kan. Kalau dia tadi membahas apa namanya bukunya tentang apa namanya tentang dimana seharusnya lebih elok begini dia bahas Bang. dimana tembok Julkarnain ya kan? Nah baru apalagi banyak lah kalau misteri itu baru apakah ada ayat sunat kan gitu Bang. Yang memang-memang susah dijawab gitu yang sulit dijelaskan gitu. Bahkan kemarin ada Bang itu profesor siapa itu yang orang Arab itu Bang. Yashir Kadhi Bang Yashir Kadhi Abang Biyang kan aduh masa profesor Arab Yashir Kadhi gak percaya loh tembok Julkarnain itu benar atau enggak Bang. Iya. Aneh loh. Yashir Kadhi nih gitu tembok Julkarnain itu dia kira apa itu kayak gak ada gitu. Kan aneh nih Bang. Harusnya itu yang dibahas kan gimana tembok Julkarnain ini itu gitu. Ini masa yang dibahas Kristen Katolik kan konyol ini Bang gak nyambung gitu. Masa pula katanya Katolik ada abad ke-16 gimana itu Bang. Abad ke-16 setahu Bang apa Bang. Injil Barnabas Bang. Iya kan Bang. Iya kan. Injil Barnabas setahu abad ke-16 aneh-aneh aja memang yang seberang ini tuh. Yang paling konyol kan katanya Trinitas itu Allah Yesus sama Maria. Ini konyol juga Bang. Maria dari mana jalannya Maria gitu. Kan gimana ya. Tapi gimana juga kita bilang Bang memang sudah diajarkan mereka begitu ya Bang. Kan ada ayatnya itu Bang ya. di buku mereka ya. Yang dia bilang dituduh Isa itu apa menyembah tiga Tuhan itu kan. Yang ada itu ayatnya itu. Cuma yang konyolnya si Isanya bilang enggak lah aku gak menjadikan ibuku sebagai Tuhan. Nah ini kan lucu juga Bang. Jadi masa masa Tuhan menuduhkan si Isanya ibunya Tuhan tapi Isanya bilang enggak gitu. Jadi mahat tahunya gimana. Aduh ya gak mungkin lah si Isanya menyembah ibunya Bang jadi Tuhan. Kan gitu aneh juga. Aduh gimana ya. Wah lucu lah kalau kubayangkan penulis Quran ini lucu lah aku rasa gitu gak logis gitu kan. Dituduhnya ibunya Isanya jadi Tuhan gitu kan. Kan sudah aneh Bang. Kan Isanya pun klarifikasi gak ada kok katanya. Parah ini. Lucu lah Bang kalau kukira ini udah gak masuk akal ibunya Isanya jadi Tuhan gitu. berarti Isanya menyembah ibunya gitu. Waduh Pak yang yang menulis Quran ini lucu lah untunglah si Isanya klarifikasi gak ada tapi itu tetap juga dituduh Bang wah lucu lah gitu. Jadi penulis Quran ini gimana ya aku bilang mahat tau gak aneh lah entah mahat tau gak gak tau lah Bang coba lah kan gak masuk akal ada Nabi kan Isanya katanya Nabi gitu dia utusan Tuhan Tuhan nganuduk si Nabi ini menemankan ibunya jadi gimana ceritanya Bang gak masuk akal kan dan jawabannya Isanya itu lah ada gak ayatnya Coba lu buka lu jawabannya itu makanya mereka pun bersengketa ada yang bilang itu diucapkan nanti pada hari kiamat ada imam yang mengatakan itu diucapkan ketika dia mau diangkat ke sorga macam mereka sendiri gak tahu iya Bang tapi kalau kalau dicapkan sisa jawabnya dari hari kiamat kenapa si Maria juga dikut-ikuti Bang nah itu dia makanya lawak-lawak iya emangnya Maria masih hidup di akhir jaman Bang kan gak kan iya iya jadi kan konyol ada Tuhan mengutus Nabinya namanya Isa kan dikasih kitab gitu kan eh tiba-tiba Tuhannya ini nuduh bosannya Nabinya ini mentuankan ibunya kan konyol Bang padahal dia mahat tahu iya dan yang lucunya si nabi ini gak apa gak ada kok katanya kau kan mahat tahu masa aku gak tahu aku gak ada kok nyembah ibu imbuku wah masa Tuhan menuduh Nabinya menyembah ibunya ini kan konyol Bang betul aduh kalau kalau kurasa ini cerita lucu lah Bang kalau kurasa tapi yang lucunya Bang kok bisa dituduh ke Kristen ini yang lucunya Bang dia yang bersoal dia yang bersoal kita yang dia yang kena Bang kan konyol Bang seharusnya dia cari itu Nasrani Bang iya kah kan Nasrani kan dia debat seharusnya sama orang Nasrani kayak mana ini ceritanya si Isa ini kenapa kenapa penudus Quran menuduh ibunya si Isa jadi Tuhan ini kan konyol ceritanya masa dia dituduh sama orang Kristen kan aneh karena orang Kristen gak ada menyembah Marian ini kan konyol ceritanya coba kalau kita pikirlah ada Tuhan mengutus Nabinya dari kecil sudah jadi Nabi kayaknya Nabi sudah dipercaya sama Tuhannya bang tiba-tiba waktu dia sudah besar kan dituduhnya Nabi ini itu Tuhannya Nabi yang dituduhnya eh kau menyembah ibumu jadi Tuhan kan ini konyol kalau dipikir wah aneh ceritanya jawabannya si Isa mana ada enggak katanya kan kau tahu masa gak bisa kau lihat sendiri wah memang aneh ceritanya dan itu aja stres aku mikir yang lain oke terima kasih selamat malam jadi memang benar kawan ada orang mengatakan wah aliran itu ada di tahun kalau gak salah aku 150 ya ada sekelompok orang atau 325 aliran yang menuhankan Maria eh bung Nabi Isa itu gak hidup tahun 150 gak hidup di tahun 300 Nabi Isa itu hidup di tahun 1 sampai 33 kalau memang itu mau dibilang pada zaman itu kalau mau dibilang zaman akhir itu juga lucu tetap tidak ada orang yang menuhankan Maria di situ gak ada apalagi Mariam sorry Mariam bukan Maria tapi ya sudah lah itulah halo mereka halo cahaya kebenaran silahkan halo cahaya wah suaranya gak ada ya Melgi Zedek silahkan selamat malam ya selamat malam mbak oke izinkan saya bicara saya dulu menganggapi tentang ketawa ketiwinya teman abang tadi yang mana banyak yang ketawa dia tidak membaca ya ketika banyak kalian ketawa katanya gunung itu terbelah ketika Musa bertemu Tuhan hancur bukan terbelah hancur itu kan Tuhan mengatakan akan kululantahkan nah nah anak 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 bukan anak 7 tunggu dulu saat Yes disalib itu terjadi gempa bumi yang dahsyat bahkan gelap bulita sampai jam 3 sore tapi hancur gunung enggak kan tentu Yes tidak disalib semua pada kabur tidak ada orang berani berdiri di atas gempa bumi semua akan sembunyi dan berlindung ini saat Yes disalib terjadi gempa bumi kalau gempa bumi justru orang keluar dari rumah bukan bersembunyi di rumah ini kan bumi di rumah mana bisa orang melihat orang disalib bang mereka kan di luar di dalam Matius 27 49 sampai 50 kan tertulis saat Yes disalib orang-orang kurus juga bangkit dari kubur bangkit dari kubur siapa itu orang salib jadi zombie mereka jadi zombie itu kan lucu apa kamu jawab dulu tahan dulu emosi bukan kita sepenggal sepenggal saya pelan bicara tenang dulu seluruh waktu banyak kayak kok ada yang kau buru seolah-olah kau mau pulang ibu di menunggu saya lagi di jalan silakan dengar silakan boleh kalau anda ketawa ketiwi anda bisa buka dalam kitab wahai juga Yerusalem diturunkan dari surga yang luasnya 12.000 stadiah dengan tinggi kotak tingginya kotak kubus mana kotak kubus halu apa kayak gitu dan ketika yus disalip gempa bumi dahsyat terjadi gelap gulita mana ada orang bisa menyalip orang gelap gulita gak bisa melihat gempa bumi dahsyat gunung terbelah tabir Tuhan pun terbelah bayangkan bang tabir Tuhan terbelah masuk akan gak tidak pernah ada dalam sejarah ensiklopedia gempa bumi dahsyat terjadi di Yerusalem bumi bumi gunung gunung terbelah gak ada itu bang coba baca di buku ensiklopedia dunia tentang bagaimana sejarah gempa bumi yang paling dahsyat terjadi ini dalam kitab matius jinji lukas marcus ini menulis bahwa ketika yes disalip terjadi gempa bumi dahsyat gunung terbelah gelap gulita sampai jam tiga sore kalau ini terjadi orang tidak menyalip Yesus pada kabur gelap gulita mana bisa dilihat siapa yang mau disalip orang gelap gulita begitu matahari tidak ada orang 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 kurus bangkit dari kubur masuk ke dalam kota memperkenalkan dunia hei aku ini zombie loh zombie gitu ya kan lucu lucu sekali apalagi dan mau pukul dulu ya biar puas kau lihat dulu di layar ayatnya sudah kubuka ayatnya berkata demikian ya yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya bilang saja itu metafora enggak tunggu ya disini tidak ada pernah kubilang metafora kamu bilang kok disalipkan gelap gulita yesus sudah disalip ini kejadian itu setelah yesus selesai disalip dan yesus telah menyerahkan nyawanya gelap gulita dari jam pagi sampai sore jam tiga besar itu kawan ya bukit itu isinya batu bukan gunung kawan paling tingginya itu sekitar berapa ya 10 meter 20 meter 30 meter bukit lah namanya kalau di Jawa Barat aku pernah lewat itu ya lupa aku dimana itu batu itu digergaji gergaji itulah dibuat jadi batu batu alam batu batu yasannya jadi bukit batu ya bukan gunung ya tolong keledai ya dipahami itu tetap ada ya kau bilang bagaimana nyalip orang kejadiannya Yesus sudah menyerahkan nyawa baru terjadilah gempa nah mengenai gulip gulita wah kalau gelap gulita tak ada yang bisa dilihat begini kau pernah mengalami gerhana matahari enggak apakah kau tidak bisa melihat orang bisa saya pernah mengalami gerhana matahari tahun berapa itu ya dan dilewat tempat saya ini dan saya bisa melihat orang hanya jadi gelap lah bumi itu tapi bukan udahlah kalau kau pernah melihat mau hujan langit hitam sekali apakah kita tidak bisa melihat orang bisa ya jadi ya keledai gitu kawan dia liar omongannya itu entah kemana-mana berapi-api tapi nol enggak ada isi begitu lah itu sudah dibuatkan kawan dan orang itu sudah dicap ditakdirkan kalau menurut mereka kan takdir itu enggak bisa diubah enggak bisa dicabut suaranya kayak corong corong toa itu tapi isinya nol enggak ada dia mau membalik-balikkan ayat ini seolah-olah Yesus belum disalib seolah-olah gempa bumi itu sebelum Yesus disalib mana ada orang menyalibkan gempa bumi kalau gitu orang itu larilah berlindung makanya aku bilang mereka sudah dinuatkan menjadi keledai liar sudah jelas disini Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya artinya apa peristiwa penyalipan sudah terjadi dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua dan menurut sejarah betul bahwa baik Allah itu sudah robo kenapa baik Allah itu robo ya ketika zaman ini terjadi gempa itu mana ada dibilang kena rudallah baik Allah maka robo dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah bukit-bukit batu yang terbelah ya Abdul bukan gunung dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit jadi si Abdul mengatakan loh itu kan orang meninggal bangkit berarti zombie tidak ya karena disebutkan disini apa dan sesudah kebangkitan mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus kota kudus yang dimaksud ini adalah Jerusalem baru atau sorga itu sendiri jadi mereka ke sorga tidak bisa dalam daging kalau zombie kan daging jadi yang dimaksud adalah roh mereka yang pergi ke kota kudus kota kudus Jawa Tengah halo Pak Suto Wijoyo selamat malam Pak Suto silahkan selamat malam berkat dalam lain siap silahkan Pak itu Melki Sedek di persamping di persamping apa ya serupakan serupakan ya ya tapi yang yang geledai ini yang diserupakan geledai jadi dia itu asal ngomong tanpa mencerna akan isi Bible dari kata per kata itu waktu apa itu belah batu di pahit suci itu sudah terbukti oleh arkeolog yang tempoh hari saya kirim ke Lae darah ini darah Tuhan Yesus itu ditemukan mengenai bukan DNA tapi apa namanya itu terbukti kromos kromosonnya terbukti kromoson bukan DNA waktu lain debat sama sahabat itu ngotot DNA kromosonnya iya jadi kromosonnya Bunda Maria ada 23 sementara kromoson lakinya itu kalau gak salah zero itu nol nol yang kedua mengenai orang kudus dibangkitkan yang kudus itu roh bukan kedagingan dan itu orang yang meninggal sebelum kelahiran Yesus itu dilepaskan dari belenggu-belenggu penjara di dalam alam kubur itu dibangkitkan untuk naik ke Taman Perdaus sekarang ada di Taman Perdaus orang yang meninggal berkeyakinan kepada Allah yang esah seperti zamannya Noh zamannya Abraham sampai Daud itu dibangkitkan untuk orang yang beriman sementara untuk orang yang dah beriman ya langsung lepas menjadi makanannya si ular tua menjadi debu ular kobra ya itu jadi dia ngawur sok tahu isi alkitab jadi ya namanya keledai sementara keledai itu pemiliknya siapa gak tahu dia dia hanya ngeklaim coba lihat Pak di layar itu udah marah-marah dia kurang ajar kau katanya saya diberi kesempatan menanggapi dan menjawab sekaligus bertanya dia diberi kesempatan tapi gak bisa memanfaatkan dia dibilang bertahap kita bahas itu keledai gitu tari dulu lah Hanup itu yang meyarah sama kamu dulu kamu piaraannya siapa keledai itu kalau memang peliharaannya Ismail cari dulu silsilahnya sampai ke Ismail itu si Profesor Muhammad Ali dikasih tugas sama Perbum Paritatis udah hampir setahun itu gak ketemu itu ngaku-ngaku keturunannya dari Ismail sejarah keatasnya gak ada itu itu selesaikan dulu baru ngaku se Abraham apa Abraham mismo tiga agamanya itu telusurin dulu sejarahnya sampai ke Ismail sampai ke Abraham kalau kami jelas dari keturunannya Ibrahim Yaakob dan Ishak jelas sampai itu runut semua itu beginnya jadi bukan asal nyomot tapi bisa ditelucurin sementara Anda kan tidak mengakuin sejarah langsung dari Allah udah begitu menuduh Alkitab sudah di salin atau dirubah mendalilkan merubah tapi tidak bisa mendalilkan yang bener asli ini kan aneh ini sudah abad 21 Pak Suto sebentar jadi Eskarawa bilang gini enjalah kau Aziz mau cerama aja jadi si Aziz tadi itu bukan bertanya tapi dia mau cerama kayak Zizuma orang ini kan gitu kalau masuk ke Zoom Kristen bukan bertanya jawab tapi cerama banyak lewat disuruh kayaknya kayaknya sudah terpola orang-orang iya betul sepertinya terpola orang itu ada bagian penghujat contohnya Citronis Leher itu bagian penghujat itu enggak tanggung-tanggung sama sama si ini si pasangin sama upil si Farhad ya penghujat itu ngeri itu sama Julkipli itu juga nah sekarang mengenai buku buku itu jadi untuk buku itu sudah dari actionnya dari kementerian Dekdikud yang untuk online sudah di-take down akan dikoreksi yang bentuk buku dan kalau yang beredar akan di terbitkan suplemennya koreksi jadi reaksinya dari kementerian kebudayaan dan pendidikan saya harus terus terang kita mengakuin bahwa sangat reponsif kita harus mengakuin jempol mendikut kita begitu jam setengah tiga kita mengangkat di youtubenya degea harus ada ini apa itu yang lay kalau ngisi di apa lain ig satunya lagi apa itu facebook facebook itu dari pastor manila juga memprotes ya kalau soal minta maaf itu ya kesadarannya dia aja kalau pastor kopong dari manila itu minta yang mengarang itu suruh minta maaf gak mungkin dia orang yang jelas-jelas waktu ada peristiwa anak sekolah yang perempuan di Prancis bikin hok itu kan semua pada menghujat sama Prancis itu sampai produk danon seperti aku ditumpahin orang yang berusaha berdagang dengan modal kecil ditumpahin gak diganti itu mulai dari rakyat jelata artis sampai presidennya akan menghujat apakah ada klarifikasi minta maaf gak mungkin dia jadi kita udahlah yang penting ini kesempatan kita untuk meluruskan bahwa Nasrani itu bukan Kristen bukan Katolik tapi itu bidat 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 gnostik yang lari ke kalau dulu itu Arab atau Persia lari ke Persia itu tahun 300an setelah ditetapkan heresi oleh konsili Nikia itu jadi kami bukan ber agama Nasrani bukan kami Kristen dan Kristen Katolik jangan nyebut-nyebut kami Nasrani kita harus tolak kesempatan kita agar dilurusin semua dan perintahan ini Isa itu di dalam kalender itu diganti kenaikan Tuhan Yesus itu sudah dimintakan oleh para oskop Pak Gu ketemu sama Menteri Agama waktu di Ambon ternyata kan Muwi tidak mau akhirnya ditangguhkan jadi kemarin ada siapa itu yang ngorek-ngorek seharusnya kalian yang memprotes mudah dilakukan oleh KWI oleh Bapak-Bapak Monsignor waktu ada pertemuan di Ambon sama Menteri Agama tapi Muwi kan menolak nah menolaknya dia itu yaitu nabok mukanya sendiri karena Isa itu tidak bangkit menurut ajarannya dia Isa itu tidak tidak mati tidak wapat sementara kita ada perayaan wapat Isa Al-Masih terus kebangkitan Isa Al-Masih terus yang hari Pentecostal itu apa itu turunnya roh kudus ada itu itu jadi ini kita kesempatan langsung aja kita kita piralkan aja semua bahwa Kristen dan Katolik bukan Nasrani kita tolak terima kasih berkat dalam terima kasih Pak Suto Wijoyo selamat malam ya kawan-kawan MYM bikin malu lagi kata orang saya gak tahu MYM ini ditantangnya Triunislayer buka camp Triunislayer pernah buka camp cuman memang gak buka apa ya mulut tapi udah pernah kulihat fotonya di Geraham Walak buka masker dan disuruh baca Arab bisa kalau memang MYM itu pintar kawan buka hadis suruh dia baca itu ini gak kawan Al-Quran itu kan dihapal mereka dari kecil jadi MYM ini memang kayaknya stress dia sekarang akhir-akhir kawan gak tahu stress kenapa diingatkan aku bilang dia instan gak terima dia instan malah dia membabi butuhan entah apa-apa dibilangnya tapi ya sudahlah I belong to Jesus silahkan salam bang salam silahkan selamat malam Horas malam Horas silahkan itu tadi kan sempat di chat ya sama Melky Sedek itu dia bilang itu Kristen Koliridian jadi saya giring dia jadi maksud buku itu dibuat dibuat untuk apa apa mengajarkan Kristen kalau Ridian itu sesat atau apa ya diulang-ulang terus jadi kelihatan kelihatannya saya udah banyak lah menyaksikan apa debat-debat kayak gini gitu kan ya mereka itu gimana ya rata-rata memaksakan memaksakan apa yang ada dalam otaknya jadi kita harus terima itu yang pertama yang kedua ya Pak MYM ini kayaknya bakalan kayak si Mumet ini ya bakalan terjadi ini kayak si Mumet jadi gembira lah mereka iya jadi gembira lah mereka kan profesor doktor STH gitu kan muwala jadi aneh ya bisa langsung jadi profesor nanti dia iya dokter doktor gitu kan profesor doktor ya banyak lah embel-embelnya iya kayak nama langsung ST kan diborongnya emang orang ini sarap gila aku bilang gila sarap sakit jiwa jadi nanti langsung dapat lah dia gelar buya kan nanti otomatis itu langsung langsung nanti itu sedikit setelah itu dapet more iya profesor doktor ngejat sedikit udah buya jadi makin tercingik lah si kores ya kan makin ini lagi deh rumah anak terang lagi ganggu-ganggu yang nanti rumah anak terong aduh anehnya gini ya Bang apa kita ini kenapa ya selalu cepat berpaling gitu kan kayaknya ada ayat alkitabnya gitu kan kenapa sih kalian terlalu cepat berpaling karena mendengar begini gitu itulah ininya kan iya jadi jadi ini ya padahal banyak banget loh ayat-ayatnya itu yang ini yang kontradiksi lah bukan kontradiksi ya mengajarkan kesesatannya kali ya jadi coba gini Bang kalau Abang nanti debat sama si apa si Jumat siapa Jumat ya Jumat gak perangin lagi deh cu gak perangin atau coba nanti yang curut-curut lah kayak kemarin tuh siapa si Umar si Umar coba tanyakan sama dia ini Bang kayaknya ada tadi ini saya lihat sebentar di surah at-taubah 9 ayat 29 sebentar ya at-taubah surah berapa itu at-taubah itu surah 9 ayat ayat 29 sebentar ya surah 9 itu sadis loh Bang ya sebentar surah 9 ayat 29 sebentar ya ya ayat 29 lewat oke kebacakannya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharapkan apa yang telah dialamkan Allah dan Rasulnya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar agama Allah yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jisyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk nah itu ayat untuk kita sebenarnya bukan kitab itu itu alkitab ya betul alkitab coba tanyakan sama si Umar apakah ayat ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad gitu kan biar dia tahu kayak kemarin tuh jangan apa kan ada alkitab warakah itu ya kan itu yang biar dia jangan menyangkal itu gitu loh dan anehnya ini sodara-sodara kita muslim nih kalau sudah kalah berdebat itu gimana ya selalu menyangkal habis iya kalau gak sanggup menyangkal diberikan iya kalau gak sanggup lagi lapor polisi ujung-ujungnya ini gak elak selalu lapor polisi atau ini halal darahnya ya bang iya aduh aduh coba bang surat Al-Baqarah bang 265 siap kalau surat 2 ya biar nanti para penonton disini tuh tahu gitu ini loh isi-isinya gitu kan siap ini dia ya dan perempuan orang yang menginfatkan hartanya untuk mencari dan perumpamaan orang yang menginfatkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirap oleh hujan lebat maka kebun itu menghasilkan buah-buah dua kali lipat jika hujan lebat tidak menyirimannya maka embun pun memadai alamah melihat apa yang kamu kerjakan ya kok kayaknya beda ya kalau itu 265 ya Al-Baqarah 265 iya 265 Al-Arab mungkin itu terjemahan lama sekarang kan ini terjemahan baru nih oh gitu iya berarti udah direvisi dong sudah masa gak tau banyak orang gak tau kan sudah lama berarti udah di download dong sudah makanya terjemahan lama itu sudah gak ada lagi katanya Alkitab di download ini gak tau nya ini kita mereka juga di download aduh gimana sih sudah banyak ya direvisi terjemahannya ya kemarin juga gak ditunjukkan perempuan-perempuan muda perempuan-perempuan montok diganti perempuan-perempuan muda oh gitu jadi biar biar ada apa biar bahasanya agak halus sedikit ya halus ya ya mungkin untuk yang nonton channel abang nih ya orang-orang kita Kristen ya inilah kuat lah dalam iman banyak apa nabi-nabi palsu itu gitu kan ya seperti abang pernah ingat gak pernah buat tiktok gak di jaman ini di jaman covid itu kan abang bilang kan jangan percaya sama nabi yang mendapatkan ilham dari gua gitu kan siap itu langsung pada ribut itu di live channel langsung saya bilang kenapa ya pada kepanasan gitu kan ya ini mereka menghina nabi kami gitu kan emang dia ada nyebut nama saya bilang gitu emang ada nyebut nama nyebut ini nyebut ini langsung diam bang ya jadi itulah mereka selalu mencari kesalahan kesalahan iya baperan terlalu baperan karena mereka gak tau itu di 2 Petrus 2 ayat 4 iya kan iya saya ngomongnya itu kan supaya mengajarkan umat Kristen untuk mewaspadai nabi palsu saya bilang gitu ya dia langsung diem aja itu bang oke 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 deh bang mungkin itu aja dulu siap terima kasih ya selamat malam bang kebawahnya itu ya klik aja ya sesuaikan aja lah halo ingin tau selamat malam silahkan ingin tau iya bang selamat malam bang ya silahkan kalau tadi kalau saya sih menariknya sama si Yesus bin Sirak atau asis Kak Ruslan Kak ya tadi saya pikir bingung itulah saya kadang masih merasa bingung ya kok orang teman-teman dari saya bilang itu kok baca Alkitab kok susah sekali mengerti itu orang saya katakan padahal penuntutan ceritanya udah jelas ya contoh kayak tadi dia apa apa menyanggah bahwa ada di Matthew itu gelap-gelap Yesus belum disalib padahal memang sebelumnya itu sudah Yesus sudah disalib itu udah jelas sekali ya 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 5 ya kalau gak salah ya atau saya lupa ya nah sebelumnya disalib sesuai ketabang memang udah jelas sekali tapi kok maksud saya gini bang ini langsung saja sama si Asis atau Yesus bin Sirak ini sampai kapan mau jadi orang bodoh gitu loh sampai maut memisahkan sampai kapan jadi orang bodoh sampai maut memisahkan jadi mereka ini menikah dengan kebodohan iya maksud saya apa gak capek jadi orang bodoh gitu gimana ya apakah apakah kita itu maksudnya gimana ya apakah kita bersyukur itu mati dalam kebodohan gitu itu loh pertanyaan saya lagi yang selanjutnya gitu susah nangkap kalau saya gak tau mungkin Asis ini gimana ya anak lulusan SD pun saja mengerti bukan lulusan SD maksudnya anak yang bisa membaca pun mengerti runtutan ceritanya jalan ceritanya gimana kok Asis ini gimana ini cara bacanya itu apakah ini analisis saya nih bang ya benar-benar salah bang apakah karena di kitab mereka kan bacanya dari kiri ke kanan jadi diaplikasikan rusak tidak rusak tidak ditanggung ya maksud saya diaplikasikan ke kitab kita dia bacanya dari bawah ke atas gitu iya ditanggung tidak sesat saya tidak ditanggung oke iya jadi seperti begitu jadi ayah saya sih yang bener-beneran si Asisnya masih monitor ya yuk Asis udahlah gak usah jadi orang bodoh terus capek gitu kan jadi apa bulian untuk orang kasian gitu kan dan terus kedua semakin orang banyak bilang Asis bodoh tanpa bodoh gitu secara tidak langsung akan jadi bodoh kan kasian juga gitu ya oke nah selanjutnya lagi bang saya pikir masalah bencana alam gempa kok bisa sampai terbelak bla 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 Asis sih gimana sih coba lihat teman-temannya Asis waktu di Aceh tuh akibat apa gempa itu kan mengguncang sampai tsunami tuh sis ya banyak yang meninggal juga itu sebenarnya ya gempa bawa laut ya kalau gak salah gitu iya kan itu sebenarnya menyebabkan sesuatu yang punya damage yang besar atau kerusakan yang luar biasa masa itu aja Asis gak paham sih soal gempa dan yang lain-lain ya lalu terakhir ini bang saya pikir dalam setiap diskusi tuh ini logika saya bang mudah-mudahan logika saya kurang tepat setiap ayat yang mereka sampaikan dalil yang mereka sampaikan ketika mereka membaca baik itu Quran ya yang dalam bentuk digital ataupun Quran dalam bentuk buku sepertinya itu tidak punya dasar bang kenapa tidak punya dasar kalau kita analogikan bahwa Quran yang sebenarnya ada di dalam hati Nabi Muhammad jadi kalau kita boleh pastikan dengan statement atau pernyataan seperti begitu artinya buku yang mereka punya dalam bentuk tulisan maupun digital yang sekarang adalah palsu jadi setiap statement yang mereka keluarkan dari digital yang tampil ataupun mungkin buku yang mereka bacakan itu palsu semua karena tidak benar ya tadi alasannya kenapa yang benar itu ada di dalam hati Nabi Muhammad begitu nah lalu mereka bilang itu kan dilafalkan atau dicapai nah kita kembali lagi kan ada sejarahnya mengatakan pada saat itu ada pembakaran ayat-ayat Quran atau penulisan tukar Quran pada saat itu ya dan kalau kita analogikan lagi atau kita berpikir kembali ketika dibakar artinya kita gak pernah tahu apakah dilafalkan ulang itu benar atau tidak kenapa karena kalau kita lihat game saja bang ketika diurut saja 10 orang untuk bicara ABCD tiba di ujung anak sudah bisa berubah itu kenyataan yang ada yang bisa kita lihat depan mata sekarang dan sudah nyata sekali begitu ya dan pasti bang ketika seseorang proses penghafal itu bang tidak mungkin tidak akan lupa pasti lupa kenapa karena saya sering saya pernah dengar cerita teman saya ketika seseorang itu belajar atau melakukan sesuatu itu biasanya itu seperti model pakai sarung bang ketika dia mempelajari ke atas atau menghafal lebih banyak dia akan lupa hafalan yang dibawa jadi ketika sarungnya ditarik ke atas dibawa bolong tarik ke bawah jadi di atas bolong jadi ketika menghafal ke bawah banyak kan di atas juga bisa lupa bang seperti gitu jadi sebenarnya hal ini kita bisa lihat dalam dunia sekarang tadi mode-modenya contoh dari mulut ke mulut bicara kan di game-game gitu bang udah jelas sekali kelihatan ya dan pastinya saya pikir Ruslan atau Aziz ke Yesus bin Sirat gak tau lah nama lu lah siapalah ya kalau bisa saya pikir bang ini udah sangat fair sekali loh setiap masuk kalau mau bertanya tanyalah gak usah khutbah lagi gitu situ bertanya Alkitab situ menjawab sendiri Alkitab itu agamanya bingung saya kalau situ agamanya Kristen ya sih tidak apa-apa tapi agamanya kan di luar Kristen masa jawab tanya Yesus jawab situ yang jawab tentang Yesus lagi gitu ini kan bingung ya jadi kalau memang seperti gitu sih mending lu baptis aja masuk Kristen tanya Rudy lu jelaskan lagi gitu Bang Rudy jelaskan lagi tentang Alkitab udah beres kalau enggak tanya Rudy dengarkan Bang Rudy menjelaskan gimana tentang kekristenan setelah itu tanya lagi bukan menjelaskan kapasitas Yesus bin Sirat masuk kan bertanya bukan khutbah bukan malah balik menjelaskan itu itu aja sih Bang Rudy malam hari ini bisa sampaikan selamat malam lagi siap terima kasih Pak ingin tahu jadi kawan mereka ini sekarang suka kali berkotbah mungkin ketika dia di tempatnya kan tidak laris berkotbah maka dia ingin berkotbah di ya orang-orang Kristen lah kira-kira begitu ya saya pun heran kenapa mereka ini suka kali ayo kita bahas kok suka kali berkotbah ya apa yang membuat mereka itu harus sekali lah sukanya berkotbah ya ya kawan-kawan apa namanya ini ada dua lagi Pak Herianto halo Pak Herianto halo Lai terdengar ya terdengar oke siap aku mau review udah terlalu lama sih aku gak masuk hanya aku ingat begini ketika Lai berdebat sama si siapa itu si Kores ya kan dia menyatakan bahwa Tuhan itu harus ternyatakan di dalam kitabnya kan apa sih itu namanya itu atuh Tuhanku soal soal skriptura ya kan dia lupa kan ketika iblis mengatakan engkau adalah penyesat ada gak Tuhannya menyanggah itu itu tercatat loh ya artinya artinya sebetulnya umat islam itu harusnya mengejar si Kores menghina banget itu kalau berlogika kan gitu dan semua grup HMC apa segala harusnya di blok sama mereka semua penghujat semua isinya kan itu yang pertama terus yang kedua ada buku nih isinya itu mendasarkan kepada ajaran bidat ya kan ada yang mendasarkan kepada sabiin kita gak sebut agama lah ya mendasarkan kepada sabiin mendasarkan kepada nasrani mendasarkan kepada beberapa ajaran bidat sah kan kalau menurut orang Kristen ajaran itu adalah ajaran bidat tapi terlalu kejem ya terlalu kejem itu terlalu kejem itu sebetulnya tapi bagi yang berlogika kan harusnya bisa nangkap itu jadi sebenarnya kayak Jocelyn masuk dan menjadi mualaf gitu kan itu ya cocok cocok karena mereka sepandangan kan gitu nah yang ketiga untuk tadi kayak si apa Yesus bin Sirak itu si Aziz lah namanya ya kan kalau dia sadar dia tuh sudah terlalu jahat terhadap akal sehat terhadap logika dia tuh apa ya penjahat logika saya bilang iya penjahat logika enggak penjahat kelamin kan iya itu mengiringi lah kan kalau itu bosnya big bosnya kan begitu ya kan kalau itu kan itu kejahatan logika yang dia bangun dan itu terlalu apa ya bagi yang tidak mengerti mungkin akan menangkap si si Sirak ini benar gitu bagi yang tidak pernah membaca tapi bagi yang tahu itu kejahatan luar biasa yang mau saya sampaikan begini sih untuk teman-teman seberang gitu bro kalau kita mau jujur-jujuran ya kan kalau ilmu hujat-hujatan paling gampang hujat kalian betul gak paling gampang tapi kita tidak pernah mau ya mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir kita buka kita hujat habis habis kenapa karena ajaran kalian ajaran tidak betul gak iya iya kan jadi tolonglah kalau kita mau berdiskuti ya mari kita berdiskusi dengan baik lebih dewasa gitu kan makanya saya bilang tolong gunakan akal sehat kan gitu jadi memang tetap ya selain keledai liar otak yang gak pernah dipakai gitu kan itu memang terpenuhi tergenapi semua betul-betul jongkok sejongkok-jongkoknya otak orang jongkok gitu loh berlapis-lapis betul itu aja sih sebetulnya banyak tapi ya itu aja dulu makasih terima kasih tarianto parsawran sinaga alias palen cahyono kawan-kawan bagi siapa saja yang mau mendukung channel ini sekarang sudah disediakan youtube satu lagi bentuk dukungannya saya share screen dulu kalau kalian menonton live-nya tapi khusus live aja nih ya ini live-nya ya nah ini nampak di layar ya ini saya tampilkan live hari ini nah ini di sebelah kanan itu sebelah kanan disini ini bawah sini ya kalau kalian buka disini nah ini sebelah kanan sini kan ada logo dollar ini di klik saja sini ya ada super sticker klik super sticker muncul seperti ini ya jadi kalian bisa ya memilih lah mana yang kalian sesuaikan ini super sticker ini banyak ya bentuk-bentuk stickernya di klik-klik aja ya kalau untuk yang satu lagi super sticker habis itu super chat ya kalian ketikkan apa yang mau kalian chat pilih gambarnya ya begitu juga ya kawan-kawannya ya itu kalau kalian bagi yang mau ya sambil live ya sebenarnya sih ya enak di youtube-nya tetapi gak apa-apalah ibaratnya jadi kayak berbagi lah ya dengan youtube-nya begitu ya kawan-kawannya ya kawan-kawan ini kita kita lanjutkan yang terakhir The Flash halo The Flash selamat malam silahkan The Flash halo selamat malam bang malam silahkan tancap gas langsung pada intinya silahkan The Flash ini Meki Soda ini ngintip terus dia bang ya nginjen matanya bintitan itu bintitan matanya lah dia dia gak berkaca dulu bang dia masa sama abang dia mau beropini kalau dia ngomong sama anak TK mungkin masih bisa digiring-giring dia gitu kan iya mengenai apa tadi apa peristiwa penyelipan Yesus itu kan iya gelap iya dia dia maksudnya menggiring opini jadi seolah-olah kita dengerin dia udah itu opini dia kita terima kan gitu maunya dia kan iya betul lah sekarang dia dia benar-benar tahu Injil gak Injil itu kan ada empat dua itu murid Yesus langsung saksi mata yang duanya lagi lapisan kedua mereka menulis berdasarkan kesaksian coba tolong dibuka bang Markus 15 bang ayat 39 bang sorry sorry Markus 15 ya ntar Markus 15 Matius Matius Markus Lukas Dohanes Markus berapa Markus 15 39 sampai 41 bang Markus 15 40 aja deh bang 39 40 aku bacakan ya waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia dengan dia melihat matinya demikian berkatalah ya sungguh orang ini adalah anak Allah dan ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh antaranya Maria Magdalena Maria Ibu Jakobus Muda dan Yoses serta Salome oke bang jelas disitu kan bang peristiwa itu kan seperti yang bang bilang tadi setelah Yesus mati yang menyaksikan itu kepala pasukan bang kepala pasukan itu kepala pasukan itu bukan tolol kayak si Melkisedek itu tadi yang bersaksi itu kan minimal kapolsek lah itu ya lah ini kepala pasukan bang orang Romawi itu kepala pasukan itu Algojo itu otaknya juga enggak ini kan kesaksian langsung ini orang yang bersaksi ini kan menjadi Kristen ini bang kepala pasukannya ini jadi pengikut Yesus itu kan maka dibilang orang ini adalah anak Allah dia sendiri yang ngomong itu udah itu ada lagi yang lain disitu bang dituliskan di Alkitab Maria Magdalena Maria Jakobus serta yang lain lagi masih banyak yang enggak dituliskan disitu artinya itu kan saksi mata bang lah Melkisedek saksi apa dia dia kan saksi palsu dia kan udah itu dia protes tadi bang waktu kebangkitan Yesus bangkit bersama orang-orang kudus tadi katanya bang ya bang ngapain dia protes gitu loh dia tahu enggak maksud orang kudus itu siapa dia enggak tahu bang kemampuan Yesus itu apa sih gitu kan jadi daripada kita ini bang sibuk beropini tolong dibuka Alkitab aja bang Yohannes 11 ayat 25 bang mantap Yohannes 11 ayat 25 Yohannes 11 ayat 25 ntar ya jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya padaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati ya silahkan berarti berarti Yesus disitu bisa menghidupkan orang mati bang ya bagi orang yang percaya Yesus itu setara dengan Bapak bang makanya kita bilang Trinitas kan tolong dibuka bang Yohannes 5 ayat 21 bang 5 21 sebentar ya sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya demikian juga anak juga anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki oh iya ya jadi Trinitas itu itu maksudnya bang setara yang Trinitas itu Bapak anak dan roh kudus itu itu setara semuanya bang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan lah kalau sudah berasakan nah ini kan bukan berasakan opini kita kan confirm di Alkitab itu kalau yang tadi bilang membangkitkan orang-orang kudus itu ya suka-suka dia bisa membangkitkan siapa aja yang dikendakinya betul gak betul 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 sekarang milki sedek itu susah juga bang bilangnya kita ya memang susah karena kita berbicara sama keledai kalau kalau sama kuda masih mending nanti kalau kita balik bertanya sama dia gak enak juga kalau kita tanya nanti waktu Tuhannya menifarja amaryam itu dari jarak berapa senti kalau kita bilang gitu nanti gak enak juga kan iya siap oke bang kalau untuk sementara itu aja bang itu aja bang sementara bang ya oke terima kasih ya kepada The Flash ya kawan-kawan tadi ada sedikit kekeliruan ternyata surah 2 ayat 65 bukan surah 2 ayat 265 yang kubuka surah 2 ayat 265 ternyata yang diminta surah 2 ayat 65 yang mengenai Kera dan babi itu ya ya begitulah kawan nah kawan-kawan semuanya sudah naik dan waktu makin malam saya mau izin dulu karena mau menjemput istri saya yang komsel namanya kalau di GBI komsel kalau di AKBP apa ya pertamianan dan besok saya mau keluar kota mungkin live-nya agak telat ya kenapa harus keluar kota ada yang mau saya urus dengan pengacara ya ya begitulah kawan sebelum ke Jakarta disini harus disiapkan betul-betul baru berangkat oke sekian dulu saya ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian terima kasih yang sudah mengirim stiker terima kasih yang sudah mengirim chat dan terima kasih juga yang sudah berdonasi saya ucapkan semuanya terima kasih sampai jumpa salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati